Video ini akan membahas tentang dua aplikasi kamera terbaik. Saya sudah mencoba banyak sekali aplikasi kamera dan merasa dua aplikasi ini adalah yang terbagus menurut selera saya. Di video ini saya menggunakan Redmi Note 3 Pro Snapdragon dengan OS Resurrection Remix dan disambung ke mouse. Dua alasan utama kenapa saya memilih aplikasi ini adalah karena kualitas foto yang dihasilkan itu sangat baik dan yang kedua aplikasinya cukup ringan. Aplikasi ini tidak memiliki filter dan efek seperti kamera 360 dan sebagainya. Tapi aplikasi ini menawarkan penggunanya untuk mengatur mode manual dari kamera layaknya kamera DSLR termasuk pengaturan manual focus, ISO, shutter speed, dan lain-lain. Langsung saja yang pertama adalah Open Camera. Aplikasi ini gratis dan merupakan open source artinya masa depan dari aplikasi ini sangat menjanjikan. Pengaturan dari aplikasi ini lengkap dan cukup banyak. Saya akan jelaskan beberapa fiturnya saja. Untuk pengaturan cepat di aplikasi kamera, bisa klik tiga bulatan kecil ini. Sobat bisa melihat berbagai pengaturan di sini seperti pengaturan flash, mode fokus, resolusi, dan lain-lain. Hal unik yang pertama akan saya bahas adalah fitur manual focus yang masih lumayan baru dan belum begitu banyak yang tahu saat video ini dibuat. Bisa kita lihat di pengaturan fokus tidak ada menu manual focus yang ditandai dengan huruf M, karena memang belum diaktifkan. Cara mengaktifkannya, kita klik setting, lalu aktifkan fitur Use Camera to API. Sebagai catatan, tidak semua ponsel mendukung fitur ini. Kalau sobat tidak menemukan pilihan ini, atau kalau sudah diaktifkan tapi tidak bisa manual focus, berarti memang ponsel sobat yang tidak mendukung. Setelah kita aktifkan fitur Camera to API, kita bisa lihat pilihan pengaturannya jauh lebih banyak. Selain manual focus, ada juga pengaturan ISO dan juga mode HDR. Langsung saja kita tes manual focusnya. Di bagian fokus pilih M. Nanti kita tinggal geser saja slider yang ini. Sekarang fitur lainnya yang akan dicoba adalah HDR. Sekalian sobat biar tahu apa itu HDR atau High Dynamic Range. Klik 3 titik kecil. Di sini ada beberapa pilihan. Ada yang standar, ada yang DRO atau Draw yaitu Dynamic Range Optimization. Fitur Draw mirip dengan HDR. Hanya saja lebih cepat dalam pengambilan foto, tapi hasilnya tidak sebaik HDR. Lalu ada HDR yang akan kita bahas, dan terakhir ada Expo yaitu singkatan dari Exposure Bracket. Mode HDR sebenarnya akan mengambil beberapa foto dengan tingkat exposure atau kecerahan yang berbeda. Kita langsung lihat saja contohnya. Pertama kita coba ambil foto over exposure atau terlalu banyak cahaya. Pada kondisi over exposure, objek yang tampak terang akan terlihat kelebihan cahaya atau terlalu terang. Dalam contoh ini menyebabkan foto di luar ruangan tidak terjelas. Bisa terlihat awannya ini tidak terlihat sama sekali bentuknya. Sekarang kita coba ambil foto under exposure. Kondisi ini akan menyebabkan objek yang tidak terlalu terang akan terlihat kekurangan cahaya atau terlalu gelap. Dalam contoh ini menyebabkan foto di dalam ruangan gelap dan tidak jelas. Nah, kalau HDR itu bisa dibilang gabungan antara over exposure dan under exposure. Sangat berguna untuk mengambil foto di mana terdapat perbedaan intensitas cahaya atau keterangan yang jauh berbeda. Kita aktifkan dulu fitur HDR-nya. Sebagai catatan, pengambilan foto HDR menggunakan aplikasi open camera akan lebih lambat karena mengambil beberapa foto dengan tingkat kecerahan berbeda. Tidak cocok digunakan untuk mengambil foto objek yang bergerak. Sekarang kita lihat hasilnya. Ini adalah hasil foto HDR. Bisa terlihat bagian dalam ruangan masih cukup terlihat jelas. Dan awan di luar ruangan juga masih terlihat dengan baik. Sedangkan ini adalah foto under exposure atau kurang cahaya. Bagian dalam ruangan terlihat sangat gelap. Dan ini adalah kondisi over exposure atau kelebihan cahaya. Awan di luar ruangan tidak terlihat sama sekali. Jadi itu adalah fungsinya High Dynamic Range. Yaitu untuk menghasilkan foto yang baik walaupun terjadi perbedaan intensitas cahaya yang banyak dari satu tempat ke tempat lainnya. Kalau kamu suka mengambil foto dengan format RAW, kamu bisa mengaktifkannya melalui menu berikut. Settings, Photo Settings, klik RAW, lalu pilih JPG dan DNG. Aplikasi Open Camera juga mendukung perekaman video hingga resolusi 4K. Aplikasi kedua yang akan saya bahas adalah Footage Camera. Ini merupakan aplikasi kamera favorit saya. Aplikasinya sederhana tapi hasil fotonya sangat bagus. Yang pertama saya suka adalah fitur manual focusnya. Cara mengaktifkannya, klik 3 titik kecil, klik focus, lalu klik di tulisan AF. Nanti dia berubah jadi MF atau manual focus. Yang saya suka adalah saat kita mengatur fokus, di layarnya itu jadi terlihat lebih besar di titik fokusnya. Sangat berguna jika objek fotonya kecil untuk memastikan bahwa objek yang akan kita ambil fotonya sudah benar-benar fokus. Langsung saja kita lihat contohnya. Lalu kita juga bisa mengatur Exposure serta Shutter Speed. Klik 3 titik kecil, lalu klik Exposure. Klik di AE, nanti berubah jadi MA atau Manual Exposure. Di sini kita bisa mengatur Shutter Speed atau kecepatan RANA serta ISO. Lalu fitur selanjutnya yang saya suka adalah kita bisa mengatur autofocus dan exposure dengan sangat mudah. Begini caranya. Kita setting dulu jadi autofocus dan auto exposure biar jelas terlihat bedanya. Lalu kita tinggal klik di objek yang mau kita foto. Setelah itu kita bisa geser-geser baik titik fokus dan exposure secara terpisah atau berbeda. Bisa kita lihat kalau kita geser exposure ke tempat gelap akan membuat foto lebih terang. Sebaliknya, kalau kita geser ke tempat terang hasil foto akan lebih gelap. Hal ini biasanya tidak bisa dilakukan oleh aplikasi yang lain, di mana antara titik fokus dengan exposure atau tingkat kecerahannya biasanya disatukan. Footage Camera juga mendukung file RAW. Bisa klik 3 titik kecil, lalu klik di ikon foto, pilih RAW. Ada juga mode HDR. Sama seperti Open Camera, Footage Camera juga mendukung perekaman video dengan resolusi sampai 4K. Footage Camera adalah aplikasi gratis, tapi dibatasi untuk kualitas fotonya hanya sampai medium saja untuk yang gratis. Tapi itu pun hasilnya sudah sangat bagus. Kalau mau foto yang kualitasnya lebih baik lagi, sobat bisa membeli yang premium. Harganya sangat-sangat murah, cuma Rp 5.000 saja. Bisa beli pakai pulsa handphone. Sebenarnya ada beberapa aplikasi sejenis yang memiliki fitur untuk manual setting seperti dua aplikasi ini. Salah satunya adalah kamera FV5. Saya juga membeli baik yang premium maupun gratisnya, tapi di antara yang lain, Footage Camera adalah favorit saya. Dan yang kedua favorit adalah Open Camera. Terima kasih telah menonton, jangan lupa subscribe channel kami biar kamu gampang menemukannya. Jika sewaktu-waktu dibutuhkan.